Intro Assalamualaikum, Hai Sobat Kreatif Kali ini saya akan menunjukkan kepada kalian Sebuah kerajinan daur ulang dari botol sampo bekas Saya akan membuat sebuah kerajinan tempat remote Yang bisa ditempel di dinding teman-teman Dengan dua kombinasi bahan Yaitu stik es krim dan juga talian nyaman Dan proses pembuatannya cukup mudah kok Kalau kalian penasaran, tonton video ini hingga selesai Langkah pertama, saya akan membuat kerangka segi 4 dari stik es krim Ini nantinya akan digunakan sebagai sandaran dari wadah remote-nya guys Dan untuk membuat ini, yang kalian butuhkan hanya lem Jadi nanti kalian bisa merangkai sendiri kerangka segi bagnya seperti apa Jika bentuknya nanti tidak presisi, kalian tidak usah cemas Kalian cukup membentuk ulang ketika lemnya belum beri Kira-kira seperti ini nih Setelah kerangka awal terbentuk, berikutnya kita akan membuat pola kotak-kotak Dengan diameter 1,5 cm Agar bentuknya terlihat sangat presisi Usahakan di bagian ini dibuat serapi mungkin ya teman-teman Agar kelihatannya sangat indah dan menarik Sandaran wadahnya sudah jadi Langkah berikutnya adalah membuat wadahnya dari botol bekas Untuk botolnya, kalian terserah mau menggunakan botol merk sampo apa Saya memilih ini karena bentuknya yang oval Jadi saya pikir ini akan lebih menarik kalau dipotong nantinya Setelah selesai dipotong, bagian tajam-tajamnya kita haluskan dulu Menggunakan pisau juga Berikutnya adalah tali anyaman Saya menggunakan tali anyaman ini untuk menimbulkan efek 3D Dan cara pengerjaannya cukup mudah teman-teman Pertama, botol yang sudah kita potong diberi lem terlebih dahulu Kemudian tali anyamannya kita lilitkan atau kreasikan sesuai imajinasi kalian Cara yang saya terapkan ini cukup mudah teman-teman Saya hanya mengikuti pola atau karakter dari botolnya itu sendiri Namun saya tetap membuatnya setreatif mungkin Agar corak estetiknya tidak hilang guys Wadah remote-nya sudah jadi Langkah selanjutnya adalah menyatukan dengan sandaran dari stick es krim yang telah kita buat sebelumnya guys Agar tidak terlalu monoton Sendarannya saya posisikan dengan gaya belah ketupat Dan kalau untuk wadahnya cukup diposisikan lurus seperti ini Dan ini adalah bagian paling terakhir guys Yaitu membuat tali gantungan Kalau untuk bahannya saya masih menggunakan tali nyaman Untuk cara dan gaya ikatnya terserah kalian Mau dimodel seperti apa Tapi yang jelas usahakan tetap kreatif dan rapi guys Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Untuk kalian yang rela kuotanya berkurang Hanya untuk menonton video dari channel ini Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua Kita selamat dari wabah, musibah Dan rezeki kita selalu bertambah setiap harinya Dan video ini bisa bermanfaat untuk kalian Entah itu untuk keperluan tugas Atau dekorasi rumah Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya